Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lalu Salat TV kembali lagi Sekarang kami berada di Kepulauan Tepatnya di Desa Bambu Hari ini mau mancing Ini keluarga Patito Yang mengajak kami untuk mancing Jadi Patito ini adalah salah satu warga di Desa Bambu Dimana ayah sahabat Lalu Salat TV juga lah Kami berkesempatan untuk jalan-jalan di Desa Bambu Yang berkesempatan untuk mancing Terima kasih telah menonton! jadi kita mau turun memancing dengan patito teman teman nanti saksikan saja videonya bakal betul betul disini ada ikannya atau tidak nanti kita bandingkan di video ini ini perahu yang mau dipakai disini tepatnya di desa bambu mau menuju spot dekat saja jadi depan sini jadi ini patito sedang mengiris umpan dalaman berapa ini ya 20 20 lautnya tenang kalau disini dibilang lautnya todo todo iya kita lihat ini strike pertama dari patito mau dilihat ikan apa yang naik baru sekitar hampir 2 baru mau 2 menit turun umpan terlalu jauh terlalu jauh iya terlalu bagus kalau tidak rapat-rapat kesan-sari iya wah itu mantap ikan pasir ini strike pertama dari patito ini keren tempatnya ini strike kedua ini dari patito kecil wah mantap jadi ini hasil bro fandi bro ican bro opan bro kus mis strike kedua dari patito ini jadi karena kami berdua saya masih pegang kamera sedikit lagi baru dimainkan sedikit lagi baru memainkan pancingnya untuk sementara masih patito sendiri dulu jadi ini situasi di kepelawan tepatnya di desa bambu karena desa bambunya di dalam hole makanya kita keluar keluar sedikit dari desa dengan kedalaman 15 lepas hampir saja hampir hai 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 kenapa saya cuma berdua ini dengan patito di atas perahu lagi menunggu menunggu strike wah itu hampir patito hampir strike hari untuk teman-teman yang ada di ampana mari coba-coba jalan-jalan di kepelawan yang mau pakai stick mau pakai manual juga boleh ya ini ada ada isinya ada ada mau lihat ikan apa ini yang kecil kecil strike ketiga dari patito satu kali dua ekor ikan pogot disini bilang ikan pogot dengan ikan apa itu patito tahu ini bagus dia gandeng dua ikan laut ikan laut satu kali dua ekor mungkin kalau di tempat yang di minggu kemarin yang dishooting oleh Lausala TV kalau dilihat mungkin berbeda jauh dengan tempatnya disini baru berapa menit sudah dapat empat ekor kalau disana mungkin kemarin teman-teman yang baru belajar mancing ya setengah jam satu ekor tampak-tampak tampak-tampak kecil oh eh payah kerapu main di dapat kerapu sini ada ikan ya iya ada ikan itu ringan wah kanap mantap ada pertamanya itu banyak begitu jadi untuk berikutnya kita memancing pakai seratus mata nah saya diajak sahabat Lausala ini namanya Bro Razak ini jadi pola pancing yang kita pakai ini namanya taber atau sangka seratus mata pakai umpan gurita ini juga jadi kami bertiga Bro Razit kakak dari Bro Razak oke jadi waktu menjelang sore kami mau pasang sangka atau taber yang jumlahnya seratus semoga hari ini berhasil katanya dari Bro Razak sekali pasang saja bisa lebih dari 10-20 ekor semoga insya Allah ini nah ini proses pemasangan taber atau sangka ini kalau kalau karena semua ini selesai sudah oke ini hasil berapa jam saja tadi 2 hanya hasil 3 jam mancing kami bertiga saya disini lagi bersama keluarga besar Pak Tito yang sedang rekreasi sama Pak Tito yang di laut kayaknya lagi panah ikan untuk mau makan-makan jadi ini keluarga besar Pak Tito ini lagi tunggu-tunggu ikan kayaknya Pak Tito Pak Tito Pak Tito apa 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 saya kima jadi Pak Tito lagi saya kterkang selamat menikmati 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 selamat menikmati